Hai teman-teman ini adalah mobil Triton 4n 4n 4d 56 ya yang GLS ya ini mengalami suara-suara ya jadi kayak gini suaranya nih suaranya seperti ada yang nyangkut-nyangkut ya tak tak di bagian mesinnya ya saya fokuskan suara ke bagian mesin ini kemungkinan ini ada di bagian tensioner kalau enggak di bagian alternator ya kalau dan suaranya ya karena kalau di bagian turbo dia konstan dan untuk baling-baling turbo juga sementara ini saya cek aman Oke matiin Bang ini kita akan buka parbelnya buka parbelnya nanti kita akan kekocak pulinya untuk kekocakan puli untuk setelan funbel dan yang ada di alternator ya cuman ada dua pilihan kalau enggak puli yang di bagian setelan funbel adjuster itu ada di sebagian alternator atau puli itu juga biasa sering menimbulkan suara-suara seperti ini saya akan lepas dikambilnya baru nanti saya akan kasih tunjuk yang mana ke slide ya ke teman-teman yang mana yang memang bermasalah ini teman-temannya kita sudah bongkar jadi untuk memastikan kita bongkar aja sekalian nah tadi sempat saya mencurigai ini namun sekalanya ini tidak bermasalah akhirnya saya sempat mencurigai juga di bagian water pump ya karena agak kocak bearingnya disini nah ternyata di bagian bearing ini ya ini dia bearing one way kayak punya hiluk ya yang satu putaran dia ada bearingnya disitu ya untuk puli bearing ini ya jadi puli bearingnya ini bearingnya udah udah hancur sepertinya enggak ada saya kelihatan teman-teman ya biasanya disitu ada penutupnya dan ini bisa diputer nah ini bisa diputer harusnya nggak bisa diputer karena ini satu putaran aja one way dia ini saya pake kunci L disini dalamnya dan saya puter ini bisa muter ke sebelah sini nah ini yang biasanya menyebabkan suara tapi dia agak keras masih agak diputer agak keras baru dia mau terputar yang namanya putaran mesin ini kencang ya jadi ketika dia digas dia bunyinya ketika digas ya jadi kalau ketika eh gas mobil itu stabil dia enggak bunyi nanti pas ketika di agak diblayer sedikit itu dia baru eh disininya selip pulinya nih selip di puli one waynya bearing one waynya selip jadi nanti kita ganti untuk alternatornya karena untuk bearingnya sendiri kita nggak ada jadi kita ganti alternatornya dulu ini untuk sementara nanti yang tanpa bearing Oke jadi yang menggunakan bearing manual tanpa bearing one way seperti itu kita ada stoknya kalau yang untuk bearing ini kita nggak ada bearing alternatornya jadi kita ganti nanti yang tanpa berbearing dan bukan baru ya bekas riperan juga nanti sekalian kita mau ngetes riperannya bagus atau enggak Oke teman-teman saya lanjut pasang nanti untuk hasil suaranya gimana bisa disaksikan kita teman-teman ya ini kita tes lagi ini sudah kita ganti alternatornya ini tautor yang lama ini kita ganti alternator dengan puli langsung ya jadi bukan puli bearing tapi puli langsung bukan puli one way belas gas 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 oke ya oke hilang suaranya hilang suaranya tadi kalau suara yang agak berdenging itu itu dari suara turbo ya bisa penurbo nah untuk suara yang seperti tadi itu yang seperti awal itu udah enggak ada ya karena suang awal itu dia ada suara seperti nahan antara besi ya seperti ada bearing yang pecah seperti itu nah dari alternator itu rupanya nah ini kita ganti yang yang langsung ya jadi ini puli langsung puli yang paling bawah ini ya bukan puli bearing ya matikan bukan puli bearing dan itu aman ya tidak jadi masalah oke tidak tadi permasalahannya ada di bagian alternator malah tuh alternator lamanya dari bawah Hai Coba aku lihat pasangin aja itu anu sisanya kipas-kipasnya bunyi kayak gitu ya nah ini dia yang bermasalah ya tadi untuk puli ini dia hanya satu putaran ini dia ngancing di sini dia los ya di sini dia los di sini dia nahan seperti itu nah ini dia yang untuk kesini nggak nahan namanya seperti yang tadi saya saya contohkan ini saya ganjel pakai kunci L tadi untuk baling-baling yang di depan sini saya ganjel terus ini saya puter nah ini dia masih bisa muter harusnya ini ini mati enggak bisa dia nah kalau ke kiri dia bisa tapi kalau kanan dia nggak bisa tapi kalau ke kanan dia bisa berarti ini puli ada masalah ini puli nih disini karena disini ada bearing nih sini ini ada bearing nih bearingnya ini yang bermasalah Oke itu tadi temen-temennya penyebabnya ambil triton dan kali ini dilengkapin sama temen-temen buat pemasangannya pemasangan kipas dan lain sebagainya tinggal ngelengkapin itu yang tinggal masalahnya udah ketemu ini sekarang kita pakai alternatornya punya triton yang HDX ya yang tipe lama ini HDX yang lama tapi aman aja dengan puli yang bukan puli bearing jadi dia pulinya masih puli yang konvensional yang yang belum ada bearingnya ya beda tadi ya dari yang awal saya shoot oke segitu dulu videonya jika temen-temen mengalami hal yang sama bisa menerapkan hal yang sama terima kasih buat yang sudah menyaksikan ujaya teknik di kumpus sampai jumpa di vlog selanjutnya baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-